Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa pada konten kali ini saya akan membagikan video untuk mengetes sejauh mana wawasan anda tentang pengetahuan umum bagi anda yang ingin masuk polri, TNI, kedinasan, ataupun daftar CPNS tentunya anda harus berwawasan luas untuk itu, mari kita tes seberapa jauh wawasan anda dalam pengetahuan umum pada video ini sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis kita mulai dengan soal nomor 1 ibu kota Kalimantan Timur adalah A. Padang B. Samarinda C. Pengkulu D. Banjarmasin jawabannya adalah B. Samarinda apakah jawabannya benar? kita lanjut soal nomor 2 Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun A. 1955 B. 1979 C. 1945 atau D. 1970 jawabannya adalah A. 1955 A. 1955 bagaimana dengan jawabanmu? soal nomor 3 stroboskop adalah alat untuk mengukur A. kelembaban B. detik C. suhu atau D. kecepatan kira-kira apa ya jawabannya? jawabannya adalah D. kecepatan semoga jawabannya benar ya soal nomor 4 Satelit bumi adalah A. bulan B. matahari C. komet atau D. planet jawabannya adalah A. bulan soal nomor 5 Mata uang Vietnam adalah A. peso B. dolar Vietnam C. dong atau D. bat jawabannya adalah C. dong apakah jawabannya benar? selanjutnya soal nomor 6 penemu mesin uap adalah A. galileo galilei B. antonio meci C. jamesward atau D. thomas alfa edison dan jawabannya adalah C. jamesward soal nomor 7 tuan rumah olimpiade 2016 adalah A. jepang B. brazil C. korea selatan atau D. rusia jawabannya adalah B. brazil sejauh ini sudah berapa soal yang kamu jawab dengan benar? selanjutnya soal nomor 8 garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat asam adalah A. CH3COONA B. NH4CL C. HCOOK atau D. KCL jawabannya adalah B. NH4CL soal nomor 9 dibawah ini yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual kecuali A. hak berniaga B. hak cipta C. hak patent atau D. hak merek jawabannya adalah A. hak berniaga soal nomor 10 tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut A. ekstradisi B. remunerasi C. deportasi atau D. transmigrasi jawabannya adalah C. deportasi soal nomor 11 Suku mentawai Suku mentawai mendiami daerah A. Kalimantan Timur B. Maluku C. Sumatera Barat atau D. Riau dan jawabannya adalah C. Sumatera Barat kita lanjut soal nomor 12 Ibu kota negara Indonesia pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun A. 1949 B. 1999 C. 1946 atau D. 1957 dan jawabannya adalah C. 1946 semoga jawabannya benar ya soal nomor 13 kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia dibawah pemerintahan Syapurudin Prawiran Negara adalah A. Bukit Tinggi B. Bandung C. Yogyakarta atau D. Surabaya jawabannya adalah A. Bukit Tinggi soal nomor 14 yang bertugas mengajukan tuntutan dan pelaksanaan pengadilan A. Hakim B. Jaksa C. Polisi atau D. Pengacara jawabannya adalah B. Jaksa kita berakhir dengan soal 15 R. Uhu yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yang di dalamnya terdapat istilah Trisila dan Ekasila adalah A. Omnibus Law B. Ciptaker C. Minerba atau D. HIP jawabannya adalah D. HIP atau Haluan Ideologi Pancasila sejauh ini sudah berapa soal yang anda jawab dengan benar? B. Bagaimana tingkat wawasan pengetahuan umum anda? Jika anda menjawab 11 sampai 15 soal dengan benar, maka itu berarti wawasan anda luas Jika anda hanya menjawab 6 sampai 10 soal dengan benar, maka anda harus menambah lagi wawasan anda. Jika anda menjawab soal kurang dari 5, maka anda harus terus dan terus untuk menambah wawasan anda. Ayo kita tambah wawasan kita dengan banyak menonton video-video seperti ini. Banyak belajar dan juga mencoba contoh-contoh soal lainnya. Semoga wawasan pengetahuan umum anda bisa lebih baik lagi. Terus tingkatkan dan terus belajar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Nyalakan tombol lonceng untuk mengikuti video selanjutnya. Agar anda tidak ketinggalan konten-konten seperti ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih.